Halo jumpa lagi jumpa lagi bagaimana-bagaimana kabarnya Cepaknya nih Oke coba obah nih maklum bukan profesional Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan kita sekalian baca komennya ya ini buat teman-teman ya pesan saya curhat boleh tapi lihat kondisi ini yang yang memang di mungkin kali ini teman-teman itu butuh penguat ya karena sejauh ini yang saya lihat itu teman-teman itu lebih apa ya lemah banget gitu loh lemah banget jadi dalam artian karena ketakutan yang berlebihan dan panik yang berlebihan akhirnya logikanya bergeser disaat diajak mikir diajak mikir mir apa mikir rodo logis jadi dia enggak bisa nah jadi bisa atau mereka memang tidak mau Mbak Gondres pergantungannya itu sangat tinggi jadi ini jangan dibiasakan ya makanya kemarin sampai aku bikin postingan kenapa sih kalian itu lebih suka bertanya instan ketimbang kalian itu mencari dulu internetnya kenapa enggak dimanfaatkan terus kenapa sih pikiran kalian kalau kalian ngeklik link YouTube saya sing untung itu Mbak kontring pada dasarnya untungku dari mana ya ya kalau kalian menyatakan ini di uangkan sekali lagi channel YouTube itu bukan saya yang pegang itu orang lain ada timnya dan tim tersebut yang mengatur atau mengatur kapan diaplodnya tapi memang atas approval saya jadi bukan karena ada uangnya atau apa saya enggak mau tahu seluruhnya ada uangnya cuman disitu adalah cara saya untuk mendidik kalian lebih mandiri sebenarnya itu kenapa aku sampai ngomong gini ini buktinya link-link itu pertanyaan yang setiap kali ditanyakan ya kan dan link itu sudah ada link itu tidak naik gitu loh tidak naik ya filmernya tidak naik artinya disaat kalian tak kasih link kalian juga tidak mau melihat tidak mau mendengar itu terbukti disaat dia saja mbak ada tanya terus tanya ha ha finish kontrak takasi linknya untuk dibuka mbak buka videonya dengarkan belum dibuka dia tanya lagi jadi belum dibuka dia langsung tanya nah artinya disinilah kalian lebih menginginkan saya menjawab langsung dan memaksa intinya saman malai kayak tertekan gitu intinya seperti itu bisa dibilang tertekan atau apa cuman sebenarnya tertekannya bukan karena mereka bertanya cuma menyayangkan kenapa kalian seperti itu oke sebenarnya tidak terjadi padamu saja ya barusan aku kan jamnya makan ya aku sendiri aku makannya jamnya mbak telat terus ada mbaknya yang mau curhat dan curhatnya itu maunya ke kantor kos WP atau Mongkola disana kan kalau curhatkan sama orang lain dan kebetulan Bobo Stephen hari ini di Purna aku suruh datang ke kantor cuma ntar jam 3 baru masuk ke kantor jam tigaan mbak tapi dia tuh maksa di lomba gondering jadi jadi dia itu harus harus aku harus punya jawaban buat dia gitu loh jadi mereka itu tergantung banget sama kita nah disini sebenarnya kita live kita berusaha untuk live kita berusaha untuk berbagi informasi ini adalah mengajak kalian lebih berpikir lagi jadi bukan justru memberikan satu fasilitas untuk kalian manja itu tidak sebenarnya begitu ya jadi harap teman-teman itu paham jadi bukan yang dipastikan adalah hidup kalian itu keputusan kalian itu kalian sendiri kita hanya memberikan satu timbangan itu betul-betul cuman jadi jadi gagal paham enggak jauh beda kayak kemarin itu aku bilang mbak aku masih kerja mbak tolong angkat teleponku aku pengen ngomong masih kerja pagi jadikan aku udah bilang pagi jangan telepon dulu pagi jangan telepon dulu udah udah di reject pun masih lanjut akhirnya memang posisi saat itu aku sendiri sadar di limbah dua hari itu swing moodku kan kembali oke oke jadi aku tahu jadi kenapa dua hari itu aku mengurangi menerima curhatan telepon itu mengurangi karena aku ketak takut sendiri kalau nanti aku lepas kontrol betul-betul tetapi disitu di awal aku langsung ngomong oke mbak mumpung aku sekarang bisa angkat sekarang tak angkat kamu ngomong tapi saya kasih tahu di depan moodku lagi nggak enak jadi curhatnya agak cepat kalau enggak ya agak cepat agak cepat takutnya nanti sayangnya malah kebawa emosi kebawa emosi jadi masaknya apa langsung to the point nggak perlu bertele-tele itu 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 saya jadi kenapa saya kejumpul langsung tak langsung tak bilang gitu gitu ya kenapa mbak kondering karena memang karena memang akunya sendiri nggak mau kamu mengerti nggak nggak usah lah kalian harus mengerti kita tapi minimal di saat kita udah menyampaikan satu dua sampai tiga kali kalau kamu enggak mendengar kita yowes ojong boleh gitu nah ini berulang kali ada beberapa sampai mau aku nyuci mobil ya itu pun aku bentak-bentak karena aku sepunya rekodnya dan udah dari awal tak kasih tahu fokus aja ke kerjamu sudah majikan mau ngomong apa aja mau nganceng kamu abc-z mau bilang mau melaporkan kamu karena dia tamu ganda dan SP mau melaporkan atas dasar apa coba Oh oke oke jadi sebenarnya anak-anak itu mbak-mbaknya tuh banyak khawatirnya tidak karu-karuan jadi dianya hilang fokus jadi kenapa aku bilang fokus aja pekerja kamu nggak usah mikirin yang 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 memang tidak seharusnya kalau pendiaman ya lapornya lapornya lo pun melaporkan atas dasar apa mau kemana lapornya gitu loh lah janya mah Mbak komona aku lari ke agen bagaimana pertanyaannya kamu lari ke agennya ngapain ya memang mau lari ya lari aja Iya masalahnya kamu alasan lari ini mau ngapain alasannya apa kamu nggak betah dengan majikan bukan kamu bisa memutus kontrak nah katanya aku udah ambil surat putus kontrak sampai aku dengok Mbak kamu konsultasi ke saya udah berapa kali kalau kamu nggak percaya sama saya kenapa kamu masih menghubung saya berarti bener ya waktu kemarin saya juga sempat ngoceng terus karena dan kerekam jadi yang kelihatannya yang arogan malah saya kenapa nggak nggak banget gitu udah diceritain 12 kan kita memang punya kesabaran yang ada limitnya juga limitnya saya itu tidak kali aku udah ngomong sampai tiga kali tapi akhirnya sampai aku tadi wes gini aja lah kalau makamu memang merasa majikanmu aku melaporkan merasa dengan halusinasimu dikejar dengan ketakutan muwes muliho semangat ngomong Hai gede hahaha serius ini terus dua hari lalu aku semisuhi uang ini aku ngomong kenapa aku ngomong dua hari itu aku sudah berusaha ingat loh ingat loh tujuanmu membantu orang-orang kamu misui wong malah rezeki muda bentuk makanya apa yang kamu lakukan selama dua hari itu lebih baik berhenti anggap daripada ya kamu marah sama orang kamu tujuannya berbagi informasi berbagi ilmu tapi pada akhirnya kamu nyakitin orang lain karena selalu bilang saat kamu emosi lebih baik mundur ke belakang kayak tadi aku posisi makan ditelepon banyak harus ngasih saya selusi banyak harus ngasih tahu saya dalam hati kamu ajinya Bandung bukan mbak bukan aku bikin curhat sebentar mbak tunggu saya makan saya makan belum selesai telepon lagi kenapa lama banget mbak Hai paham gak terus aku naik ke atas katanya udah di depan pintu tak cari nggak ada ini orang dua loh hari ini maksud aku kamu curhat boleh kan saya bilang jam 3 lebih mbak soalnya jam 2 lebih baru keluar dari kantor aku punya waktu ikut otak kita lepas sebentar gitu loh pak telepon kas dulu aku aku kan karena aku sebenarnya udah nolak tapi tetap minta untuk dia angkat aku sudah sudah di depan udah ngomong tapi ini anak memang eh ya untungnya sih dianya memang udah paham sih dia memang bakal sampai gini sampai ini curhat neng aku perasa kudah dari tahun kemarin iya tapi kenapa aku isi curhat neng aku di saat posisi ya enggak papa makanya kan kita ini sebagai senter kita itu sebagai tengah kita sebagai orang yang panutan saya mengerti cuman kadang-kadang mbaknya juga mengerti kita punya keluarga jam 6 pagi tadi Mbak Kontereng bisa baca SMSnya yang enggak masuk akal Oke bisa-bisa bisa baca enggak laku mana tahu naik pesawat itu seperti apa laku 4 tahun udah tidak pulang naik pesawat pagi men berkas enggak paspor dibawa lah mau naik pesawat enggak bawa paspor terus konfie jam 6-6 ya dan itu tiket pesannya aku tinggal ditunjukin tugas ya ini masih aku jawab Mbak Kontereng jadi sekali lagi aku masih menjawab di 6 akhirnya kan aku bilang jangan SMS selalu pagi bisa enggak aku masih tidur please jam 6 pagi woh HP udah pelintong 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 makanya HP itu enggak tak kasih suara tak silent itu alasannya karena kalau enggak tak silent ya enggak ada habisnya makanya bukan maksud aku kalian boleh curhat kita ngasih sarana curhat tapi bukan berarti kalian mental abuse ke kita kan bisa bilang mental abuse itu enggak di enggak diselesaikan ntar bilangnya lo lewat giliran di SMS dibalas semua mampus kalau mampus kalau mampus kalau enggak parah enggak ntar kaya yoyo nomornya di sebaru nori nebak ya opot giliran di telpon nolat yang kata aku sebulah balik kayak gitu sampai beswaleh aku nopo singgunungu kisah ini giliran nomor kue serata utaketane bodo geger nomornya nomornya di mana jadi Mbak Mbak F3 yang ada di YouTube juga terima kasih yang hadir terus masih belum bisa menyapa satu-satu dulu ya Mbak ya yang ada di Facebook banyak banget Halo Mbak Mbak Dini Mbak Nid Mbak Ninis ya Halo Mbak Bajara Oh Allah ya Allah ya di sini kebanyakan kebanyakan Mbak sekarang ini sebenarnya tidak mencari solusi tapi ingin mencari tempat iya betul untuk mencari tempat membuang kesel lah kita sama yang kesel kan kita juga kesel Mbak sama-sama itu dia makanya kan anak-anak yang baru ini mungkin mungkin kedepannya kita akan mengajak teman-teman yang merasa punya masalah pengen curhat jadi langsung aja curhat urusanmu apa jadi ben podo-podo curhatin kok kan kita memberikan satu gambaran sebenarnya enggak mbak kontrik kenapa soalnya di sini kan nganggur hari Minggu kalau ada anak curhat lebono di kamar itu sebagai tempat konseling jadi jadi lebih baik daripada ntar teleponan karena emosi kita kan enggak karu-baruan bentrok sana bentrok sini malah direkam kita kelihatannya yang ganas Iya jadi kita masukkan di kamar Pak 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 Hoces sana six ini masukin di kamar khasYoto sebenernya itu adalah mencarikan solusi tapi baikiesenya Alaska lebih benar yang dikatakan itu semua mereka itu nggak cari solusi cari pembenaran Iya sebenarnya gini sih Kita mau ada Semalam kan aku ngobrol Sama masanya juga Kalau bagaimana kalau kita Memberikan satu kelas Treatment mental Memberikan satu kelas treatment mental Dimana Karena ini kan mental teman-teman kan Kurang kuat Jadi bagaimana mereverse dari negatif ke positif Menghadapi majikan dan situasi Tapi untuk penonton-penontonnya Bandung Sebenarnya banyak loh Mbak Kontri Ada yang nanyain Mereka itu cepat banget loh Bahkan mereka adalah orang-orang yang hebat juga Mereka seperti tadi ada yang nge-fan banget Sama Mbak Kontri terus nanyain Mbak Kontri apa sudah kerja de-agent Terus temannya balesin Oh enggak cuman Mbak Yuni Maksudnya penontonnya Bandung dan di Youtube Kita itu orang-orang pinter Sebenarnya kan justru yang Di sini kan gini ya Ada beberapa teman yang Melihat live kita Terus memberikan respon Dan menelpon Sebenarnya seneng Tapi ya itu tadi Kadang di saat Kalau saya tidak merespon Itu pasti ada sesuatu Pasti ada sesuatu Dari diri saya sendiri Jadi kadang Kalian menelpon itu tak reject Tak reject satu kali dua kali Artinya sudah selesai Pasti saya ada sesuatu Jadi itu cordial sebenarnya Nah Kayak hari ini Sabtu Jujur Aku enggak ngangkat telepon sama sekali Di dalam rumah Kenapa Karena Pak Bos ada di rumah Meskipun beliau belum bangun Jadi aku ya bisa Tapi memang aku enggak mau ngangkat Karena ya itu tadi Mbak Yun Berapa hari ini kan memang mood saya lagi Swing Ya lagi swing dan lagi tidak baik Jadi saya enggak mau Nanti Malah lepas kontrol Ya itu tadi Karena yang kemarin aja Tapi ya itu tadi Gara-gara aku Sudah di luar Aku enggak karpak Mbak E maksa Terus Terpaksa emosi juga Iya Akunya udahlah Karena aku ya itu tadi Udah dijelaskan Sampai Tiga kali Tidak Tidak Apa namanya Tidak bisa Diterima oleh dia Dan dianya tetap Kekah dengan Cara Pikirnya dia Yang notabene Merasa Dihantui Ketakutan yang Sebenarnya Belum jelas juga Belum tentu kejadian Tapi ya gimana Mbak Gautani Karena kebanyakan Bapaknya juga Komen lepas curhat Selegok Masalahnya boleh Cuman Curhat sambil cari solusi Tapi dikasih solusinya Enggak gerak Ini Mbak yang bikin kita marah Sebenarnya Jadi Solusi itu kita kasih Yang saya rasakan Beberapa minggu ini Teman-teman itu curhat Sambil cari solusi Boleh Solusi dikasih Tapi dia enggak gerak Nah ini yang membuat aku marah Jadi kayaknya kan aku Saya helah Jadi aku Kayak nyurung Mobil mogok dong Yang capek aku sendiri kan Oke Jadi gini Sebenarnya ini ada satu curhatan lagi Mbak Gautani Dia Anak ini udah 12 tahun Satu majikan Dan majikan menjanjikan dia Long serapis Kemarin yang saya bahas Dan kemarin sudah cerita Panjang kali lebar Tapi hari ini masih telpon lagi Dan majikannya Maksa untuk menulis bahwa Cc-nya ini pulang Indonesia Dan dia telpon lagi Cc aku harus gimana Dan saya bilang Seperti yang saya katakan kemarin Saya akan mengatakan Tidak berubah Tidak ada alasan Karena finish contract Have finish contract Kamu orang Indonesia Itu hak kamu Jadi Tidak ada siapapun yang memaksa Kamu untuk nulis yang lain Paham gak mas Jadi Pak Jikanik tuh Maksa dia nulis Ya karena inilah Karena hal-hal seperti ini Terus teman-teman ini Tidak bisa membuat keputusan Bergantung pada Orang lain Kita udah kasih Nah gini Mbak ya Ini buat semuanya Yang nonton Maupun yang Apa namanya ya Yang nanti Melihat Atau yang sudah Di-share Terus nanti tahu Ini begini ya Kita Kalau secara aturan Kita akan menjawab Secara aturan Logikanya bagaimana Kita sudah memberi Keimbangan Keputusan itu tetap Kalian sendiri Nah gak jauh beda Enak yang ngomong Aku pernah nulis Pernah ngomong Jangan pernah tanya Neng aku Mbak kontrik Enaknya gimana Leku jawab Enaknya mulih Ini mesti jawabanku Karena apa Aku gak isu jawab Kalian enaknya Dimana yang tahu Enak dan tidaknya Itu kalian sendiri Sama halnya Kalian di dalam rumah Majikan Yang mengetahui Situasi Dan kondisi Dan gerak-geri Dan juga karakter Majikan itu Kalian sendiri Bukan kita Oke Jadi sebenarnya gini mbak Mbak kontrik itu Dulu terkenalnya Karena banyak anak-anakku Yang SMS-kaku Mam semen kenal Mbak kontrik Mbak kontrik itu ganas Lah kenapa Aku tahu dipisui Terus aku bilang Lah kenapa Oh tak telepon aku Diamuk Sebentar mbak Mbak kontrik juga butuh waktu Mbak kontrik juga manusia Dan mbak kontrik juga pembantu Jadi kalian memaksa Mbak kontrik Untuk jawab hari itu juga Bukan dia Aku aja juga emosi Jadi sebenarnya Emosi itu bukan Bukan karena dia Dia saja Kan kandang-kandang Dia juga ada masalah Dia cuma punya Kehidupan pribadi Majikan juga lesu Dan mbak kontrik Tidak punya teman dekat Mbak kontrik Tidak bisa Menyalurkan emosinya Juga ke orang lain Jadi mbak kontrik Jadi mbak kontrik itu Terima sampah dari Pikiran mbak-mbaknya Pikirannya Jadi ngeblong Mbak kontrik itu Tidak percaya Sama siapa-siapa Apalagi saya dulu Ada di sentral Jadi kita gak pernah Komunikasi sama sekali Jadi mbak kontrik sedikit lega Setelah ketemu Mas Sandro Ketemu saya Di kantor Jingwan ini Jadi mereka lebih tenang lagi Jadi mbak kontrik Lebih tenang lagi Mbak kontrik fansmu Yang di youtube Mbak kontrik Mama Eza C kontrik Ternyata cantik langsung Dan salam kenal Waduh Ketemu ngomong aku lemuh ya Aslination di youtube Mbak Elina Biar kan dia tersinggung Yakin aku tersinggung Soalnya aku Aku paling gendut Gak apa-apa Langsung seger Jadi terima kasih ya Yang ada di youtube juga Terima kasih Ya sampai gak menyapa Yang di Halo mbak Tanya temanku Kan baru Belum satu bulan Kalau lembur Satu hari Cuma dibayar Seratus Itu lembur bagaimana Maksudnya Libur mingguan kah Atau bagaimana Kalau lembur itu Ya sama sih Satu hari gaji Itu harus diperhitungkan Jangan tidak ada Tidak ada lembur Dalam aturan Sebenarnya tidak ada lembur Nah makanya kan ini Lembur yang mana Karena belum ada Satu bulan Itu belum berhak Atas libur Tangga merah Masih belum berhak Tangga merah Jadi kita gak Gak ada definisinya Gak ada definisinya Lebih baik Kalau mencurhat Suruh dia dateng aja Mbak Konter yang ada Bantu Jadi kalau curhat di sini Itu pengertiannya beda Dan bisa di edit Begini ya Kalau masalah Kalian lembur Sebenarnya Untuk libur mingguan itu Kan gak boleh dibayar Ya itu gak boleh dibayar Yang si Ronom Jadi Oh iya Jadi kiti gak mbak Kameranya Menurut tiga ini Beringung ya Ini bermingguan itu Tidak boleh dibayar Tidak boleh diganti uang Kecuali Kalau kalian Kesepakatan Itu hak kalian Tapi sebenarnya Secara peraturan Itu tidak boleh Karena kalau ketahuan Kalau dilaporkan Majikan juga Kena dinda 100 ribu Terus Kalau libur itu Dilarang bekerja Artinya Kalian boleh mengerjakan Sukarela Tapi majikan Tidak boleh menyuruh Kalau majikan masih menyuruh Kalian bekerja Disitu majikan Kena dinda 50 ribu Kalau kalian melaporkan Tapi Masih kok Lapor nih Repot Gak gampang Nah Makanya kemarin itu kan Hari ini kan Banyak sekali teman-teman Yang karena Bargaining powernya Kurang pinter Akhirnya gara-gara Hanya masalah Pengen libur aja Di terminit Itu sudah ada Tanggal 1 Mei kemarin Ada mbaknya yang Inbox saya Dia minta libur Akhirnya di terminit Nah ini Yang susah Lebaran Lebaran kemarin Banyak mbaknya Yang di terminit Gara-gara minta libur Lebaran Ya Ini dia Jadi Cuma masalahnya Kan untuk Pembuktiannya Agak susah Bagaimana Kalian membuktikan Kalau memang Kalian mau libur Terus di terminit Tapi sebenarnya Gini mbak kontrik Saya pernah ada kejadian Maksudnya adalah Anak ini Tidak diizinkan libur Terus Majikannya Telepon saya Dia bilang Anak ini Minta libur Sekarang Kayaknya Mau tak interminit aja Terus saya bilang Sama majikannya Kalau menurutku sih Interminit pembantu Gak ada masalah Karena kamu harus Bayar uang Dan kamu cari pembantu lagi Bayar lagi ke aku kan Sebenarnya kan aku untung Bener gak? Jadi aku ngomong sama majikan Ya udah Apa Apa interminit? Tapi Apakah yakin Dengan pembantu baru Kamu Juga oke Dan sementara yang ini Udah penyesuaian Kamu udah ngajarin dia Kenapa kamu Sebagai agent Bisnis gak ada masalah Kamu interminit dia Aku gak ada ruginya Tapi aku selalu Ngingetin majikan Yakin Mau di interminit Di luar sana Cari pembantu Angen loh Dipikir-pikir lagi loh Masalahnya kan Tidak semua Agen Mau begitu Mbak Nah Dan biasanya kan Kadang yang majikan Seperti ini Gak tahu Pengaruhnya dari mana Karena lingkungan dia Lingkungan majikan itu Juga mempengaruhi Oke oke Karena lingkungan majikan itu Juga mempengaruhi Misalnya Yang menjadi toksik itu Kalau Ini majikan sama majikan Satunya Terus sering ngobrolin Terus satunya Nanti majikan itu Yang pembantunya itu Terlalu manok Dan lain sebagainya Akhirnya itu dijadikan Satu bahan Kebantuan dan Pergunjingan Hingga akhirnya Disitulah menjadi toksik Itu alasannya Kenapa Aku ke pak bos Gak pernah Ngomong Gak pernah boleh ke dia Untuk di share masakan Oke Tujuannya Saya gak mau Apalagi sampai Memuji saya Apalagi kalau Di depan temannya Atau di grupnya dia Itu saya gak boleh Tujuannya Saya gak mau Dibandingkan Dibandingkan Dan efeknya Kepada mbaknya Yang ada di majikan lain Oke Jadi sebenarnya Perbandingan itu Menyakitkan ya Jadi sama Kalau aku dibandingkan Sama staf Bandung yang lain Aku juga emosi Jadi wajar saja Orang punya kecemburuan sosial Itu wajar Jadi memang Lebih baik Berhati-hati Satu sama lain Jadi Apakah saya sama mbak kontrin Tidak benar Bentrok mbak Jadi kita akrab Kayak gini Keliatan Waktu di video Asli nih Gak cocok Ya tak hamuk deh Jadi Sering buyu deh Tapi di dunia nyata Beda ya Selalu Soalnya Tahiran buddha saja Jadi Nanti biar di up Sama timnya Yang di youtube Soalnya Tak coba Untuk Up di page Dada Itu di majikan-majikan Itu bisa gak Enggak bisa Facebooku yang Yang di restrik Kamu ambil yang ini loh Aku mungkin harus ambil Facebook satunya Ambilen satu Ambilen satu Jadi kamu bisa masuk disini Soalnya itu gak penting Nanti aku kirimin Masukin di HP Satunya Jadi biar Beda HP Soalnya Dari Udah Udah Dua minggu Jadi kan Kayak Kayak video Di Facebook Biasa kan bisa toh Live juga bisa toh Nah Tapi tak coba Kalau live kan Kurang Menurutku Gitu loh Terus Jadi aku bikin video Yang khusus Ya kalau Yang video itu Khususus Mau tak bikin Di Page-nya Tapi Upload Sampai Entah Berapa kali Itu Jadi sampai segitunya Dan Restriknya Belum Bener-bener Out Saya gak tahu Saya juga Sudah Dibap Dalam artian Inbox Kalau bisa tak balas Makanya Aku ngomong Inboxnya Mungkin ada Sebagian itu Saya gak bisa buka Ya kamu punya Itu loh Ngambil yang Ia Terus Kalau di Facebook Pribadi Upload Video Bisa Kadang Bisa Kadang Gak Bisa Jadi Mbak Contring Ini Saya kurang tahu Facebooknya Terus Dari Sekarang Ini Sering Dari Dulu Terus Facebooknya Terblok Dan Video saya Kemarin Sebelum Di Edit Semuanya Itu Mbak Tondri Kita Online Mati Lagi Kita Berdua Itu Juga Kayaknya Hilang Makanya Dia Mati Jadi Ada Ada Yang Kemarin Adel Itu Juga Kompen Gara-Gara Facebooknya Dia Direstrik Jadi Banyak Yang Itu Ya Maaf Kemarin Temenku Yang Di bawah Jembatan Live Sama Aku Juga Kena Lolo Kenapa Taikan Kena Restrik Jadi Padahal Dia Malah Tak Lihat Itu Juga Jarang Komenan Yang Nggak Enak Loh Ini Anak Facebooknya Malah Minggu Waktu Minggu Puasa Terakhir Itu Kita Kita Totally Hp Itu Ditaruh Mbak Jadi Bener-bener Kita Totally Hp Ditaruh Dan Kita Bener-bener Interaksi Buka Bareng Sampai Buka Terakhir Buka Bareng Sampai Waduh Aku Sampai Apalagi Kamu Gaptek Jadi Sekali Kena Jadi Kalau Kita Ini Gaptek Jadi Kalau Bilang Di Youtube Kita Cari Uang Kita Cuman Bilang Gimana Cari Uang Ini Agentnya Di Junwan Ada Yang Nanya Kalau Memang Mau Tau Di Junwan Di Nampung Lantai Sembilan Kalau Curhat Bisa Datang Di Sini Ada Souvenir Ada Souvenir Bentar Ya Ini Dia Kemarin Acara Talkshow Dengan Hau Ceng Jadi Acaranya Dengan Hau Ceng Itu Kemarin Itu Ada Souvenir Begini Kayak Gini Sudah Dipau Ceng Tapi Tidak Boleh Meminta Yang Mana Jadi Kalian Hanya Boleh Ambil Satu Satu Jadi Tidak Boleh Mbak Aku Minta Yang Itu Tidak Boleh Jadi Tidak Bisa Memilih Semuanya Itu Dapat Tapi Berbeda Beda Jadi Kayak Lucky Drone Nanti Ngambil Begini Bisa Diambil Di Junwan Atau Nanti Kita Koordinasi Bagaimana Karena Listnya Banyak Banget Serius Listnya Mau Nanti Mbak Oh Ya Ya Bentar Ini Gila Nganya Nah Lisnya Itu Wake Ya Jadi Nanti Akan Dihubungi Per Telepon Atau Bagaimana Aku Saya Bingung Ya Cara Atau Direktap Aja Terus Kita Buat Broadcast Ya Bisa Direktap Buat Broadcast Saja Ya Nanti Langsung Sambilnya Dimana Gitu Ya Takutnya Hujan Diluar Soalnya Juga Kita Gak Boleh Kumpul Lebih Banyak Dari Tidak Boleh Kumpul Banyak Publik Ya 100 Orang Boleh Masa Kalau Nikah Aku Gula Calon Cik Tak Gula Calon Bisa Nikah Bayang Jadi Ada Kalung Ada Jepit Rambut Ya Intinya Souvenir Ini Dari Swasoki Ya Apa Dari Swasoki Kalung Ini Kalau Anting Anak Anting Juga Jadi Ini Gak Bisa Memilih Jadi Gak Bisa Memilih Gak Bisa Memilih Intinya Kalian Mau Mau Ambil Yang Mana Terserah Tapi Gak Bisa Memilih Satu Orang Satu Syaratnya Adalah Tapi Ini Sudah Nge-lag Yang Ada Tulisan Sudah Nge-lag Nanti Kalau Memang Ada Yang Lebih Bagi Bagi Yang Sudah Ngambil Yang Lebih Tidak Diambil Kita Kasihkan Ke Orang Kita Kasihkan Ke Orang Nanti Kalau Mungkin Kalau Besok Saya Kekos WP Tak Bawa Sebagian Tandatangan Tandatangan Ya Sepenting Soalnya Aku Nggak Mau Nanti Disenai Luang Aku Loh Kampilang Korupsi Terus Ini Yang Filipin Ini Yang Susah Enggak Oke Kalau Minta Kita Nggak Apa Apa Api 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 Oke Api Mbak Suwun Agen Ku Lantai 6 Mbak Zara Lantai 6 Pong Ya Bisa Mampir Bisa Main Tidak Harus Tidak Harus Agen Agen Bandung Boleh Kesini Mungkin Aku Juga Bukan Agen Bandung Penal Orang Orang Jalan Oke Diting Youtube Cina 5 Bulan Sudah Itu Boleh Libur Kemarin Lebaran Saja Lainnya Makan Tidur Di rumah Mau Ambil Pisah Ke Agensi Aja Belum Boleh Ya Wiss Murut Ya Tidak Apa Mbak Murut Aja Yang penting Gajinya Lancar Yang penting Gajinya Lancar Mbak Nur Aziza Mana Suaranya Yang kemarin Itu Belum Tak Cek Soalnya Di Inbox Anaknya Bagaimana Belum Tak Cek Lagi Itu Maksud Maksud Apa Gini Dia Terlanjur Perjanjian Untuk Tidak Libur Tapi Dia Akhirnya Kan Satu Bulan Sekali Pengen Libur Kirim Uang Tidak Bisa Juga Kirim Uang Tapi Kalau Kirim Uang Bisa Sebenarnya Kamu Minta Izin Keluar Dari Izin Kan Sama Bose Ya Ini Mungkin Kalau Kirim Uang Orang Terjadik Sini Tidak Mungkin Menurut Tidak Mungkin Menurut Tidak Mungkin Serius Terjadik Sini Minimal Kirim Uang Terjadik 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 Bilang Gini Kesalahan Adalah Kenapa Kamu Menerima Term And Condition Kamu Tidak Libur Dan Kamu Menerima Uang Akhirnya Majikan Menilainya Sudah Beda Tidak Tidak Saya selalu Bilang Sama Majikan Bahwa Kamu Boleh Buat Perjanjian Bahwa Kalian Tidak Libur Boleh Tapi Mereka Kesini Cari Uang Akhirnya Dia Dipe Begitukan Sama Majikannya Gak Tau Akhirnya Gimana Terus Yang Kemarin Pembantu Tiga Dan Majikannya Ini Keterlaluan Jadwalnya Ada Sendiri Kemarin Itu Akhirnya Majikannya Ini Bingung Di Saat Ketiga-tiganya Memang Mau Mengundurkan Diri Sebenarnya Tapi Belum 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 Apa Tapi Majikannya Kayaknya Merasa Karena Sebenarnya Tidak Pernah Ada Yang Finish Kontrak Sampai Imigrasi Pernah Hampir Tidak Membeli Bisa Pemajikan Ini Terus Ini Mengancam Menyuruh Si Pembantunya Yang Pinter Bahasa Itu Kebetulan Dia Telepon Saya Mbak Apa Kalau Kita Kasih Gaji Satu Bulan Gaji Dia Nggak Terima Terima Itu Hadiah Tapi Kamu Punya Hak Yang Sama Pula Untuk Keluar Dari Situ Dengan Membayar Satu Bulan Gaji Nah Kalau Dia Nggak Terima Bisa Pokeng Tapi Buktinya Kamu Sudah Kasih Uang Satu Bulan Gaji Dia Nggak Mau Tapi Sebenarnya Nggak Perlu Hari Itu Juga Ngasih Satu Bulan Gaji Tujuh Hari Iya Tapi Dia Hari Itu Kasih Tidak Ada Masalah Cuman Masalah Nunggu Tujuh Hari Majikannya Jangankan Tujuh Hari Satu Hari Majikannya Tidak Mau Terima Menyuruh Dia Untuk Bikin Notis Tidak Tidak Membayar Satu Bulan Gaji Oh Tidak Nah Padahal Terus Aku Bila Nggak Ada Yang Bisa Memaksa Kamu Dan Kenapa Kalau Dia Belang Karena Yang Satunya Belum Gajian Yaudah Diam Aja Dulu Dia Mau Ngepress Kamu Memaksa Kamu Pun Jangan Dilakukan Tunggu Yang Satu Gajian Bener Bener Bertiga Kompak Udah Keluar Semarin Kamu Share Hampir Sama Jadwal Tapi Itu Dua Orang Yang Berbeda Itu Dua Kasus Yang Berbeda Jadwal Hampir Sama Oke Ini Tiga Pembantu Loh Majikannya Majikannya Itu Nggak Tau Bener Bener Berduit Atau Hanya Pura Berduit Nama Kedari Itu Tapi Tau Nggak Makan Mereka Itu Nggak Boleh Keluar Nggak Boleh Libur Nggak Boleh Keluar Kepasar Jadwal Kepasar Jadwal Satu Ito Satu Minggu Satu Kali Jadi Kalo Yang Di Dalam Kulkas Itu Adanya Jai Sama Satu Minggu Makan Jai Sama Makan Jai Sama Inga Nga 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 Tau Su Kuk Nga Kuk 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 di Facebook juga banyak ternyata orang-orang Cina sering-sering mantir juga di skip-skip aku harap tidak diedit-edit boleh di skip nggak boleh di-edit me of the follow-tik aku tak capai aku terlalu di sepulci di situ kita harus posed akuology untuk keluar dan melakukan sesuatu untuk dia sendiri, ini tidak benar-benar untuk saya. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Tetapi ketika kita berkata tentang adil, kita akan berkata bahawa, berhenti menolak. Anda hanya membantu dia. Anda hanya membantu dia. Jika kamu terus menolak, pay the tax. Halo. Lalu ada seseorang berkata di channel YouTube saya, kita harus pay the tax. Maafkan saya. Apa kind of tax kita harus pay? Untuk penduduk Hongkong yang gajinya di bawah Rp15.000, tidak usah bayar. Untuk penduduk Hongkong yang gajinya di bawah Rp15.000, tidak usah bayar. That's so that's why when that day he put the comment on me, ask me to pay the tax, I put the fact on the tax, what the income tax allowable in Hongkong. You should know better than me, but he twist the fact, when it changes again, it's not the tax for salary tax, but again, he told me, no, it's about because of you guys here that cost us inflation and cost us the demand, the price getting everything getting higher and more expensive. No, not really. And I told him that, excuse me sir, for the price tag is not beyond on us, but beyond on the demand. And if we also paying on it, that means we're helping the economy grow. No, actually that is a helper that helping a lot of Hongkong people, they get a lot of money because the salary more higher, if the employer just only stay at home. And just imagine, okay, we are helper, our salary is only 4,630. Right. This is not clean. This is dirty. What do you mean it's not clean? Okay. 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 Yeah. For food, yes. Maybe food allowance, employer already give us, but again, shampoo. And then for the shower, this one, Emkan, this one all we need. No, 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 some employer that is provide to JJ, but it's JJ is. Yeah. Some of them provide, but not all the employer providing for us. No, you need to understand, but some employer also provide, but the helper reject because I have a lot of employer that is buy for the helper. That's why this is the problem. Do you know why? I said you stop to control, okay? You stop to control others, others. I mean that you should to ask which, what you prefer, which one you like. Okay. So that's why I suggest to communicate. Mm-hmm. It's not you decide for other people, but you have to ask, you have to ask your helper. Mm-hmm. You say this one suitable for you. Mm-hmm. This, this, this kind of, this kind of thing, that's why. But most of them, they just buy for them, ask you to use it. You didn't like it, you can, you can get by your own. No, but if we cannot give you the brand, the brand new, like something like. That's why, it's because of this, we, we are accept it. So we have to buy our own, this is fine. Eh, Ibu Telefon Uni. This is fine for us to buy our own, but at least give us the time. If, if don't allow the helper going out, maybe allow them to buy online. Some of the employers don't allow the, the helper to buy online, to online shop is because the address or whatever, the delivery, but this is also not correct. At least spare some room and privacy for the helper. And this case is about, this is about the, about a few weeks ago, I received this kind of complaint from the helper. And when I post on my YouTube channel, that's a, why don't you try to teach your helper and communicate well with your helper, instead of you giving them a schedule or timetable, which is stuck and it's not a flexible. You don't even give a time, break time for them to take her mail. Someone is accused me. That's a, I keep complaining, even ask me to shut down my internet. Wow. This is a double standard person. He is. And the name, if I'm not wrong, is Geoff William. I got posted. I got posted on my Facebook also. And I don't know why after we got an argue and he deleted the comment. Because I told her, I told him about the fact that we are here. It's not because we are cheap waste, but because we are deserve to. Hong Kong still need helper. This is the fact. We are a supplier and Hong Kong is the receiver. Why? The proof is because Hong Kong has a regulation, has ID 407. This is the proof that Hong Kong still need a helper. And will not, never need a helper. Because most of the employer need to cope with their own living, with their working in farm, with their working, uh, this one, the expenses. If there is no helper at home and take over their daily base, then it's impossible to cope with their, with their working, uh, and living expenses. This is, this is what, what is my opinion. I have a strong opinion, I also have the best, okay. What about you guys, the camera is the camera? What? Gaptek, Gaptek. What? Ampun, ampun. Ampun. We're just watching, mbak, ya? Soalnya, ya, kita kan, Nisca, omongi, toh. Dari awal kita, Gaptek, ya? Ya. jadi kita bisa-bisa komplain juga sama majikannya juga ya lebih-lebih enak sekalian jadi majikan juga bisa nonton Oke jadi intinya sebenarnya di luar sana banyak majikan juga yang tidak suka kamu menyampaikan karena kamu mencoba mendidik banyak orang kalau saya pribadi saya tidak tahu saya harus mendidik atau apa saya cuma memberikan penjelasan bahwa majikan sama yang kata dia kalau seandainya tidak libur pun saya nggak ada masalah tapi harus ada persetujuan dan dan satu lagi kalian ke Hongkong cari uang buat keluarga kalian nggak boleh keluar sama kali nggak kirim uang itu saya rasa tidak mungkin ya itu memang tidak makanya kalau memang ada kan kamu harus ngomong kamu sendiri ke majikannya nah kesalahannya kan hanya di perjanjian awal kenapa kamu menerima uang di saat kamu libur istilah intinya kamu sudah meridem libur kamu dengan uang itu artinya udah jelas gitu aja dan ngerti tapi sebagai sebagai majikan sebagai manusia juga saya rasa bisa dong biar gini tapi dia kalau kamu lakukan di datang dengan pe oo s facebook pengig But if you treat the helper like slave, okay. Nobody. Okay, yang ha, leung nginjek, kemelai, queue or renew, forget it. So that's why I really need to understand the employer size. What the purpose having helper? Yeah. What the purpose having helper? That is need like family in one, like one part of family, or just only treat them like helper. It's fine. You treat us like a helper, it's fine. But you have to give us some room, some privacy. That is everybody, everyone, everybody, everyone of us having a privacy, having a private need. Okay, maybe, so that's why I said stop controlling on your helper. It's not controlling. Like, like, 夏宗說,你是官員, 那是怎樣的? Yeah, yeah, yeah. 他自己的男人都是 control的,為什麼? 那,這個呢,那個校長這樣說, 基本上adress了是那個老闆, 要轉回那個,他講了啦, 基本上那一大,你是工人, 我們是老闆,你是矮過我們的, 那一大,基本上那一大這個, 那個class是不是問題的, 那個body是一樣的, 所以,為什麼是要令到呢, 你是要明白, 他都是人, 他都是人來的, 那,為什麼我剛才說的, 你是要對你的姐姐好像人, 那樣的,有感情, 留一點點愛情, 那他又是自己的家庭, 那家裡他可能有個, 有個小朋友啊, 有這樣的嘛, 那是需要一個筆錢, 那你又不讓他寄回, 那他們又不幫他, 不如我之前呢, 在加坡啦, 現在說單啦, 錢我沒有電報的, 所以, 啊, the employee helped you to spend all the day? 我的職業, everything done for me, including all my salary, she put on the bank account under my name, also under the name. OK, so, what the mean? or what the meaning? she tried to help me to save the money, but whenever I need, on that day, my father went to hospitalize, I need on that day, is around twenty thousand, at once,she sent it for me, 那這個又不通的話, 那你不給錢我, 點都不用點的, 但是我需要那時候, 你綁一下我的, 你綁了我的, 我不需要投訴, 所以現在那個problem, 因爲那個姐姐在香港, 因爲她不懂說話是不是? 她不在山的, 那個姐姐是已經累了在香港的, 那個問題是, 她一早進入了房屋, 已經有一個合約的, 那她是, 你不用放家, 那時候兩年都不用放家, 不然, no way, no way, no way, 但是, 沒有可能, 那你不可能在香港, 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 你不要不要, 不可能在香港, 就要了, 那你還要錢的問題, 你明白嗎? 我知道, 那你要錢, 那現在你很認同嗎? 所以我說我跟它說了, 問題不是你老闆錯, 是你自己錯, 所以她是x香港, 就是她是錯, 所以我不是說老闆不錯, 老闆給你那個dumb and condition, 你agree 了, 明白嗎? dia adalah ex-Hong Kong dia jadi ini saya berkata untuk berkata untuk berkata kamu memiliki apa yang ingin mengerti jadi dia juga harus tahu bagaimana cara menurutkan kalau seperti ini itu bukanlah lovin yang terlalu itu adalah dia yang terlalu dia terlalu yang terlalu dia berkata pada saya ketika saya tilluhkan dia bisa tahu dia berkata peduli dia berkata dia berkata untuk bahwa kamu nietkan ke surah kamu belum menguntungkan kamu belum menguntungkan karena mereka masih maina dia berkata dia bilik um abdomen Jruang bilang bukan pernah Jenshan juga banyak orang Jusin tidak jadi WHO Jusin berhubungan Jusin berhubungan Kami j 100 bulan Jusin berhubungan Ikan diri Kami ternak Karena yang kau Shell Jusin berhubungan Jusin berhubungan Jusin berhubungan Mereka cairan Jusin berhubungan Jusin berhubungan Jusin berhubungan Ini bukan melalui yang luar siapa, jadi apa yang bisa Anda buat, itu dia sudah berkata untuk memberikan bapa berkini-bagi, itu sudah berkini yang tidak boleh, ini seperti yang saya rasa, Ini yang lumayan dia juga, dia juga tidak tahu mereka lagi, tidak tahu mereka tahu mereka, dan juga sisanya yang kaji, dan tahu orang penduduk dari mereka yang terribil saya, saya juga tidak tahu, tapi saya benar mengapa, itu saya bahwa dia adalah dia, Jadi dia akan diperkinepmu Pertama ini akan diperkine untuk bersama Saya tidak lakukan Saya tidak jadi Dia akan diperkinepmu Kita tidak diperkinepmu Kita akan diperkinepmu Solution dia sendiri ingerkan power tapi dia ingerkan power 老板常常说 tu yg dihukim tu yg dihukim 2 dait engan Party Saya Saya mungkin saya want ii yg 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 Terima kasih telah menonton! But, she already asked in the earlier, if I got something urgently to send money, you should to let me have it. But, practically, after the employer done a lot of help. So, she's only had one thing. That's what her purpose. And first, second, that for me, because we need to find the solution about this problem, okay? So, try to talk with the employer. If the employer say no, to like give her time to like one hour, two hour, just only send money. Myself, I will ask the employer. Better, I go back to Indonesian. That's the first. If you're ready to back to Indonesian, but if you really still need money, you still stay there. And then, for the employer size, if the employer really need help. Actually, no. Actually, it has a solution. Sekarang, jika姊ah ada pendidikan ifaya Jika awakкak, jika awak不希望 minta hisset toh Celihan dia ada FBX Tungguing, akuakaknya tidak ada ada pendidikan Saya pikirnya tidak perlu berjalan dengan dia Tunggu yang��게요 Saya tahu dan dia kalau dia itu keren dos helped menge For me the fine solution is not just same time menyebut pada hari itu adalah hanya dalamrijan jadi saya kal הwala kalau sekitar 1 hari jadi pada lati pun sampai di ruangan itu tanya itu yang di Ayu di ruangan itu tidak berhenti jadi ini juga walausaha Mereka memulai kebaraan maka kamu tahu jadi ini saatau seperti ini lihat dia, lihat dia se demikian dan saatau apa saja itu sendiri ngang 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 Tapi kalau tanya, itu masih bisa, sama seperti ini. Yai, employees ... Kalau lebih baik, Kalau... Langan biaya? Dan, kalau lebih baik, Prof. Jalan itu masih ada keempat. Situasi sama, Situasi sama, Mereka itu tidak ada, Tidak ada orang yang membeli offer, Tidak ada yang kamu lakukan, Tidak ada yang kamu lakukan, Kalau kamu ingin untuk umur untuk sepuluh, Kamu ingin untuk umur 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 untuk umur. Ya, saya lho, saya lho, saya lho, saya lho, saya lho, oke, relax, sebenarnya ya, saya kurang tahu kenapa bisa jadi perdebatan yang besar, menurut pendapat saya adalah mudah sekali sebagai agent, mengatakan tahu kalau mereka sudah setuju, tapi menurutmu sebagai manusia, kasih dia waktu 1 jam, 2 jam, untuk ini lho, otak ini biar bisa relax, biar nyantai gitu lho, jadi itu memang agent tidak akan bisa, tapi menurut saya, menurut saya pribadi, saat majikan ngengkel kayak gitu, saya akan tanyakan sama mereka, karena saya pernah ya, majikan itu karena mbaknya punya utang dan anaknya ini komplain konsulat karena ditahan paspornya, tapi ternyata anak ini punya utang dan dia bilang nggak dikasih libur, saya bilang sama majikannya, tahu nggak, dia tahu punya utang sama kamu, saya tahu, dia belum lunas, tapi bukan berarti tidak boleh libur, betul, jadi mereka ada agreement, iya, jadi disinilah yang memang harus libur itu kan hak kalian, makanya kan aku ngomong libur itu hak kamu, tapi dari awal, jauh dari awal kamu sendiri sudah salah, paham nggak, jadi tinggal saat ini kamu fight back-nya bagaimana, itu saja. Ya, menurut itu adalah sebagai agent, saya cuma berbicara tentang agent, karena saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, menurut saya adalah masih solusi at least satu bulan sekali, even HP, atau dua jam. Nah, makanya kayak kemarin, ini juga ada kan, yang baru aja kemarin, info-nya masih ada, dan belum tak balis lagi. Nah, itu kan sebenarnya di awal dia interview sama kerjaannya, akhirnya kan nggak sama, tapi karena dia merasa dia habis putus kontrak, dia nggak berani mundur. Tapi pada dasarnya, dia bekerja di majikan ini, sudah dikerjakan tidak sesuai kontrak, mbak. Maksudnya nggak sesuai kontrak? Suruh mencuci mobil, suruh mencuci di sekolah 12, itu udah di luar kontrak itu. Nah, kenapa kamu nggak nolak? Pertanyaannya kan di situ, kalau kamu tahu itu udah nggak sesuai, harinya itu sudah ditolak di awal. Nah, jadi bukan menunggu sampai satu tahun lebih, terus kamu komplainnya. Ini singatnya curhat, mbak El, sorry nggak terangkat, saya. Terus akhirnya komplainnya itu masalah libur, terus merempet kemana-mana. Nah, inilah yang salah dari teman-teman. Kenapa aku bilang, kesalahan dari teman-teman adalah melakukan pembiaran di awal, gitu loh mbak. Iya, karena saat kamu sebenarnya bermasalah, sebenarnya secepatnya kamu melapor pada agent. Iya. Dan kalau agent nggak mampu, langsung tembusi KJRI. Sebenarnya ini, akhirnya kan dia bilang. 12 mobil loh. Nah, ya terus itu juga dia bilang, katanya, kenapa kalau minggu aku diajak, maksudnya minggu itu diajak jalan keluar sama wajikan, nggak apa-apa. Tapi giliran kita pengen libur hari minggu, nggak boleh. Kalau kamu libur hari minggu, kamu nggak boleh keluar, tapi kamu harus ada di rumah. Alasannya, nanti kamu pulang bawa virus dan lain sebagainya. Nah, ini, akhirnya kamu boleh keluarnya, itu adalah di hari biasa, gitu. Nah, ya akhirnya tak kasih nego, kamu udah sekian lama, kamu baru komplain, sementara seharusnya kamu menolaknya adalah justru yang tidak sesuai kontrak itu tadi. Bukan karena liburmu, itu lebih kuat, gitu loh lah. Terus, kamu ya bisa nggak bisa, solusinya kamu bisa nggak? Yang penting kamu bisa keluar, tapi hari biasa nggak ada temannya. Pertanyaannya kamu libur karena cari teman yang bagaimana, atau kamu sekedar merefresh, karena yang penting aku bisa keluar, ya kan? Ini beda loh. Jadi, makanya aku bilang, karena udah nggak ada solusi, mbak. Gimana? Maunya kamu liburnya hari minggu, ketemu banyak temanmu, yang kebetulan temanmu liburnya hari minggu lah. Pertanyaannya, kamu libur ini untuk dirimu sendiri, atau untuk menemui temanmu saja, atau kepuasan temanmu. Ini yang kurang dipahami dari teman-teman. Kalau aku pribadi, libur untuk kepentinganku. Ya kan? Me time, aku kepentinganku. Jadi artinya, ya aku pernah kan, kayak kemarin, kejadian tiga minggu lalu malahan, ya kan? Masih tiga minggu lalu itu. Kan aku sama Pak Besok, ya lah ya lah itu. Dianya, overnight, dianya nginep, ya kan? Di luar, aku bilang, aku besok mau keluar, mau ketemu temanku. Nah, dia bilang apa? Seharusnya kamu nggak usah keluar, lawang aku nggak pulang. Lawang kamu aja nggak pulang, kok mau kenaku nggak keluar? Dia nggak bisa relax lagi, mbak. Ya. Jadi, disini, terus akhirnya kan, dianya ngomong, bertanya, kamu mau menemui orang apa? Sosial statusnya apa? Sebenarnya, terus aku nanya, emang masalahnya di mana? Oke lah, nggak apa-apa lah, aku pulangkan nanti tes. Disini bukan masalah tesnya, masalah resikonya. Terus aku bilang, resiko yang bagaimana yang kamu maksud? Kamu sendiri di luar, dan aku tidak berusaha. Nah, kamu sendiri di luar, kamu nginep dengan temanmu, yang mungkin status sosialnya kamu anggap lebih dari saya, apa kemungkinan besar itu tidak ada virus? Tidak beresiko. Nah, disitu aku langsung komplain ke dia, jadi, memang aku menunjukkan, aku nggak suka dengan caramu itu. Betul, betul. Nah, akhirnya beliau ngomong, maksud saya itu bukan sosial status yang seperti itulah, yang bagaimana. Apapun alasannya, cara ngomong kamu, saya sudah nggak suka. Aku memang ngomong itu. Jadi, kalau kamu, kamu nggak pulang, terus kamu menginginkan aku di rumah, maksud kamu apa, Pak Coba? Ya, karena kamu pembantu, kan Hacong bilang gitu. Iya, makanya terus aku ngomong ke dia, terus kalau kita pembantu, memang kita nggak boleh punya relax time, terus nggak boleh punya meet time, nggak boleh ketemu orang, akhirnya dia diam. Terus, aku, caranya ke majikanku, aku pulang di hari minggu itu, tetap aku tes, aku foto ke dia. Akhirnya kan dia malu. Jadi kamu melakukan protokol yang harus seharusnya dilakukan? yang seharusnya saya lakukan. Jadi akhirnya kan dia malu, mau pantau, dia pulang pun, melakukan tes yang sama. Dan dia nggak, cuma, ya itu tadi, majikan di Hongkong nggak akan pernah ngomong sorry. Iya, sebenarnya, say sorry is nothing to lose. Iya, nothing to lose, tapi dia nggak mau ngomong sorry. Oke, jadi ini pengalaman yang ada sama Mbak Kotrik. Sebenarnya Mbak-Mbaknya yang lain, ingin berbagi curhat atau apapun, bisa langsung dateng aja. Sebenarnya caranya itu bargaining power. Cuman kan kalau kalian, kalau kalian nggak sanggup, kan aku udah bilang, kalian nggak seperti saya. Saya bisa menimpali majikan saya, tapi belum tentu kalian bisa menimpali majikan kalian. Iya, betul. Dan karena menimpalinya harus dengan logis, dan dengan alasan yang jelas. Tidak sembarangan. Yang seperti Mbak Eka kemarin ya, Mbak Eka kemarin, mungkin sempat lihat live-nya ya, kamu kebetulan nggak sih. Jadi yang dikatakan cuman pakai baju 4 lembar, dan leher punya jajah. Jadi aku dengernya tuh sedih, nggak ngenes, emosi, tapi ini yang kemarin, dia hampir 2 tahun. Cuman, dia memang ada yang ada jajah, yang mau kita mau renung, biasanya kalau matanya, tinggal itu juga, biasanya ada jajah, uji oke ya. Ya memang saja. Ya memang saja. Ya memang Hallo. Absili ka. Uji oke ya. jadi dia juga akan berusaha. Biasa, ya memang juga. It's nothing to lose. Ya. Ya apa yang lain, ya memang orang lainnya, juga orang lainnya, juga orang lainnya. Tapi bagi orang lainnya, bagi orang lain. tapi awak juga Madonna Oill loro istirah Mama N aktiviti Namu Pekita his parents Ini Hz dia. Jadi, sehingga dia, yang ada yang punya. Aku suka kembali seorang kata Tú. Aku bukan di rumah dia yang mahu. Aku tidak suka untuk mengambil tiga waktu itu. Aku tidak suka ketika kembali kembali ke seorang kata. Aku harus mengambil tiga kata. Kita suka dengan keluarga kita. Aku tetap tidak besar. Karena aku masih memutuskan kembali kemudian. Aku tidak suka di sana kembali kembali ke di nahi. Hulu-kata. dari saudara, bukan di dasarnya, dari UM, sebelum ini sekarang atau sebelum ini, sepoknya. Tapi sebelum ini, mereka masih berosan. Sebenarnya ini masih berosan. Sebenarnya ini ada mesin. Mengesan. Danah-dan bahkan ada masa, adotan banyak tinggal mempunyai bagi kita. Danah-dan bahkan kita bersediaan pada waktu 2 saat. Danah-dan bahkan anak-dan, karena dia rasa kesemaran se propositi, Danah-dan bahkan ada setiaknya. Danah-dan bahkan anak-danah tidak suka dan keluar. Danah-dan bahkan anak-an-an. jadi kita makan sampai 1 jam 2 jam jadi kita nggak pernah nunggu mbaknya itu cc-nya itu untuk untuk nunggu kita selesai makan jadi dia enjoy sama videonya yang di kamar kita enjoy di ruang tamu ya kadang-kadang tiba-tiba sama lalai aku duduk di luar nyantai gitu kayak temen kamu dia sendiri orang- visão, tenang-kadang merkeak tops anak piong saya akan teruskan love langya ey beli luar nyantai jadi dia merkeakI hebat ini 既 k RAINY ё te Extra kita kasih tell algorithms tapi kita tidak ma 민주 kami ke MICHAEL Karena kita bekerja, anak-anak juga bekerja Terima kasih telah menunggu di rumah Kamu juga bisa menunggu di rumah Karena sangat menunggu Sangat menunggu Dan juga saya juga Saya bekerja dari rumah Saya berkata, saya sangat menunggu Saya akan menunggu di sini Saya akan menunggu di bawah Saya hanya menunggu di bawah Saya hanya menunggu di bawah Jadi saya akan menunggu dalam wawah Saya harus berkata mereka sering campaign Yang lain Tapi saya akan menunggu dan tidak jangku Jangan sampai manychikannya Wa dust er perto Pengmenstrualkan Saya connection Bagus Hermit Moh Dan rungyu Sayang i錄 Tidak, ini adalah masalah Tetapi hanya 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 untuk berhubungan Tidak, ini juga bisa Satu hari, lebih 12 hari Tidak, banyak Tidak, bisa berhubungan Tidak, kalau tidak berhubungan Karena tidak berhubungan Jadi, mereka berhubungan berhubungan Ia juga berhubungan waktu nama saya, kan aku dari buruk, kalau tidak mythology TONY JOSEPH orang sini KSTM JOSEPH time and lot anyone Just you would wait? Tapi kalau kamu tidak pernah keluar, kamu seperti, wow. Benar gak mbak? Kalau kalian sering keluar. Sebenarnya, masalah utama adalah, stop restrikt, over restrikt to your helper movement. Again. The more you restrikt them, the more they rebel. No, again. Like hajong kok. Kalau kamu rebel, bagaimana kamu? Benar gak? Selembar hidup dirempot mbak. Anak sendiri aja dibelenggu. Apalagi. Beda kan, aku sama Thomas. Thomas, tatuan aku pernah komen gak? Tidak masalah. It's growing up already. Whatever you do. But at least. Jangan sampai melakukan kesalahan. Sekali lagi kamu melakukan kesalahan yang nanggung kamu, bukan kita. Jadi kalau dia ada masalah, bukan kita yang nanggung. Dia sendiri. Sebenarnya, kalau majikan ngasih little bit freedom. Kalau kamu hamil, kamu sendiri yang susah loh. Masa kerja nyapu perutnya besar. Bener gak? Betul. Jadi sebenarnya, kasih edukasi. Jangan bilang, kamu jangan hamil. Kamu jangan ini, jangan ini. Iya. Makanya kan, mereka mau amat itu. So that's why I said, don't over restrict to the helper movement. Makanya? Ya. 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 Sekolah Tengokong. I don't restrict your movement. But if you really would like to go out and have something. Please. Follow up. This one. The government rule. Mask on. And then you all put your mask on at the public space. And don't eat together. And don't stick together. This kind of education. Jadi, dia memang memberikan ini gitu loh. Jadi tidak, tidak melarang. Tidak dengan larangan. Tetapi lebih mengarahkan kepada trust. Ya. Jadi sebenarnya, lebih memberikan. Kepercayaan. 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 First, the second is solution. Ya. Not like pressure. Ya. Don't put them as a pressure, right? Just let them understand. Why. Why. The reason. Ya. Ya. Jadi sekali lagi buat Mbaknya. Kalau majikan ngasih kepercayaan dan kebebasan. Jangan. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Nah. Ini Mbak Kondreng. Kamu bisa baca. Punyanya anakku ya. Ini yang. Ceceh yang satunya tuh merusak. Merusak kepercayaan di majikan. Sampai utang uang sebang segini. Ini. Dan cecehnya yang barunya baru masuk. Otomatis kan terbebani yang baru ini. Terbebani yang baru. Dan tanpa sengaja. Tapi untung Mbaknya ini bagus juga. Mbak barunya ini bagus juga. Dan majikannya juga bagus. Jadi masih bisa pelan-pelan be trust. Ya. Dan majikannya pun memulai untuk berusaha untuk bahwa setiap orang itu tidak sama. Ya. Tapi kan sederianya dari awal dia langsung menaik mental. Ya pasti dong. Soalnya satu. Lececehnya yang kemarin pergi itu nyolongan. Yang ceceh berikutnya juga kena. Kena imbasnya. Kena imbasnya. Memang ini yang. Memang ini yang. Justru kalau ada yang seperti ini. Jangan marah-marah. Hahaha. Gak marah Mas Andro. The expression of her and me. Today that is. Like. So complicated. Lot of things. So complicated. Jadi. Gak ada sandiwara di sini Mas Andro. Hahaha. Mbak Putri. Oh iya. Nanti malam. Nanti malam kita live lagi. Aku Mas Andro. Gak ada jawabannya Mas Andro gak ngasih linknya. Gimana. Gimana. Break kontrak bisa cari majikan. Bisa Mbak. Tapi harus pulang Indonesia. Ya. Untuk break kontrak harus pulang Indonesia. Oh iya. Dan teman-teman ini pertanyaannya adalah satu ya. Jangan pernah tanya ke saya Mbak. Vista saya bisa turun atau tidak. Ini bukan kapasitas saya. Jangan jauh. Jadi. Jadi. Pisa. Bisa keluar enggaknya itu. Bukan kita yang menentukan. Rasi yang menjawab ya. Ah. Sudah berlalu jadi Mas Andro. Jok marah-marah. Enggak. Marahnya beda sih. Mam Yuni. Oke. Jam 10. Oke. Jam 10. Santai-santai. Semua sudah terjadi. Hahaha. Jadi ntar malam ya Mbak ya. Oke. Jam 10. Nanti malam kita online lagi. Oke. Enggak masalah. Karena aku juga. Oke. Mam Yuni aku bingung mau ganti maji. Kan aku. Kenapa musiknya berdiri. Punyaku. Ampun. Kok pinggangku rasa sakit sama sakit perut type. Hari aku angkat bobo seberat 70. Kalau mau ganti bahasanya apa. Belum begitu bisa. Eksingapur Hongkong. Datang aja ke kantor Mbak. Datang aja ke kantor. Jadi itu lebih baik. Kita bisa ngobrol langsung. Langsung datang aja ke kantor. Jumlah ya Mbak ya. Biar lebih jelas. Karena lewat telepon biasanya nggak jelas. Udah. 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 tidak sama yang namanya tidak tidak finish kontrak yang harus pulang Indo terus masalahnya dimana Hai masalahnya ini dia akhirnya cancel-cancel job yang udah dipanggap tanganin itu terus terus dia mengundurkan diri dari itu jadi kecocok mengundurkan diri dari itu betul terus yang itu tuh uang-uang tiket pesawat itu nggak diganti sama dia terus dia dimintakan dirugi bayar dua ribu dolar ke agensi untuk cancelan juga belum dipanggap tangan itu pertanyaannya adalah kenapa uang tiketnya ada di agen tersebut Hai karena Hai ini anaknya ini ada ya ini ceritanya bagaimana dan agen dan ini kenapa kamu kok sampai uangnya ada di akhir ini bagaimana masih seperti ini terus kamu cari majikan ini beda agen atau satu agen dengan majikan mulamah satu agen Oke terus mbak yuli kamu tumpun mbak yuli atau mbak yuli sayang nama saya yuli sayang iya terus 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 saya kalau untuk job barunya itu kan belum diproses nih ya itu belum diproses ini ini jawaban saya ya yang menjadi pertanyaan saya kamu ini dikasihkan ke siapa ini masih ada lagi satu sama kayak gitu sekarang sekarang begini sekarang begini pernyataan dari temanmu tadi adalah kamu disuruh membayar denda 2000 dan hak tiketmu tidak dikasih jadi nah sekarang begini lho bukan sekarang dengarkan seharusnya kamu tidak perlu membayar yang 2000 karena kamu tidak berkewajiban membayar jika proses belum berjalan Hai kenapa kamu bayar Hai betul terus ada kuitansinya ndak ampun kenapa kamu mau gini lho masalah yang lainnya jangan dirembet-rembet kan jadi jangan dirembet-rembet kan paham nggak yang 2000 itu kamu bayar kenapa kamu nggak minta kwitansi ini sudah salah Dan seharusnya kamu tidak melakukan pembayaran Karena proses memang belum ada Terus yang kedua Masalah terminit kamu Yang belum dikasih majikanmu Itu bisa kamu laporkan ke labor Kalau kamu belum menerima setelah 7 hari Majikan tidak ada intikan baik Memberikan ke kamu Ini prosedurnya Kenapa kamu bayar 2 ribu Ini loh yang aku gak habis pikir Terus kamu gak ada kuitansi Diusir Mbak Ada saksinya enggak Ada saksinya enggak kamu ngasih uang Oke ini sama ya Ini kejadian mbaknya sama ya Tadi pas live Miss Yuni Tapi keburu-buru ditutup Minggu kemarin aku masih tahap cari majikan Nah tergiur dengan job online Nah disitu interview lewat online Saling cocok Tapi sebelum aku tanda tangan kontrak Aku suruh medikal Dan tempat medikalnya Jorok banget Setelah medikal suruh tanda tangan Ini sama kayak ini Modelnya Anehnya suruh tanda tangan kontrak Bukan di kantor Tapi di NTR Dan dibawa kontrak kerja R Bentar Bentar Mbak Yuni Kasus ini udah terjadi beberapa tahun lalu Dan ini baru loh Jadi lebih berhati-hati Lebih berhati-hati itu Ini masih baru loh Tapi itu gak masalah Sebenernya tidak bisa dituntut Itu nanti Kalau dia membatalkan Itu nanti pasti Pasti majikan ini ngomong mau poking Tapi gak bisa Itu sudah ada kasusnya Sudah pernah Makanya kan sama ya Ini malah suruh bayar 2 ribu Ini malah suruh bayar 2 ribu Malah gak ada kuitansi Ini sudah terjadi Ini gak hanya sekali Ini sebenernya udah banyak Ada bukti ya Lapor dengan konsulat aja Ada bukti Gak ada bukti Bisa konsulat Bisa Ini masalahnya ada saksi enggak Memangnya gak ada saksi Ada saksi Oke Ada saksi Tapi kan di kantor Pasti ada CCTV Gak mungkin dibuka CCTV kantor itu berapa sih Tiba kantor Sisi Gak bakal dibuka Jadi laporin kajari aja mbak Itu itu hak kamu Gak boleh dan saya Gak boleh Gak boleh Gak boleh bayar 2 ribu Itu belum diproses kok Terus semuanya Kenapa di agent Gak bisa Gak masuk Gak masuk Jadi itu tuh Apa pertanyaan Aku yang beli dari majikan Terus Masalahnya Bukan meremet-remet Yang maksudnya Ini masalah konsultasiannya Maksudnya tadi kan Kantor katanya Aku kan Dikajin luar Gak di gording kan Terus Maksudnya Kamu dapet ini Dapet surat Dari labur Katanya Dari majikan kamu Majikan kamu Katanya Bawa agent Nah Majikan aku kan Dapat jajah lagi Terus dia bawa Agent Bawa agent Kantornya Si agent aku itu Kalau dapat surat Dari lebar Departemen Kenapa gak ditujukan Langsung ke kamu Kenapa ke majikan Sebentar Siapa yang lebarin siapa Gak makane Disini kan Yang menjadi Yang menjadi Masalah Adalah Dia sendiri Tidak jelas Dengan dirinya sendiri Dia tidak jelas Dengan masalahnya Gini aja mbak Kamu posisimu Dek mana sayang Posisimu Dek mana mbak Aku disatin Disatin Oke Besok dateng aja Ke kantor Jumwan Bisa gak Ke Nampung Lantai Nampung Lantai 9 Bawa paspormu Kontrakerjamu Dan bukti-buktinya Jadi lebih enak Ngobrol lewat telpon Mbak Suasananya Agak panas Ntar salah paham Besok langsung Ke kantor Jumwan aja ya mbak Jam 12 Nah disini loh Disini loh Yang menjadi masalah Aku mau bikin kamu gini loh Kamu sebenarnya Tidak ada masalah Tapi kamu ketakutan Masalahmu yang mana Aku yang gak Gak tau Jadi kenapa Kamu saat digertak Agenmu suruh bayar 2000 langsung kamu kasih Bahkan tanpa Kuitansi pun Kamu diam Sekarang kamu Konsultasi ke saya Kalau saya gak marah Bagaimana Gini mbak Gini Gini loh Mbak Kontering itu Mencoba ngasih Samen solusi Tapi samen takut Terus samen gak mau berdah Terus mbak Kontering Suruh ngapain Bener gak Kamu harus datang Ke kantor Memuin mbak Kontering langsung Dikasih solusi Mas didengarkan Atau samen Mau mengabaikan Itu gak masalah Kalau lewat telpon Ntar kan kelihatannya Mbak Kontering jahat Niatnya bantu Kan berubah Jadi jahat sayang Ngerti gak Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Masalahnya gak ada Jangan dipikin Seolah-olah ada masalah Itu gak ada masalah sayang Kita bantu Sekali lagi Kalau kamu dapat Uangmu balik Kamupun gak akan Ngasih mbak Kontering Bener gak Dan kamu juga Gak akan ngasih aku Itu buat kamu pribadi Tapi Sedadaknya Oco meruat Nowong liol Curhat Homo Homo Yaudah besok Tunggu nampung Lantai 9 ya Dan bawa bukti-buktinya Dan bawa bukti-buktinya Sekali lagi Bawa bukti-buktinya Kalau kamu Kamu harus tahu juga Mbak Kontering Mulai tadi jelasin Kamunya yang gak masuk sayang Jadi biar Soalnya lewat telpon Kadang-kadang Salah pahamnya banyak Paham gak Paham gak Dan sekali lagi Kamu Cuman telpon Dan curhat Tapi jangan sampai Memancing emosi orang lain Paham gak Tapi ketemuan kan enak Kamu gak ketemuan Tanya ini Dijawab itu Merembet ke sana Makanya saya gak tahu Alur ceritanya Cuman saya tidak mau Ada salah paham Niatin mbak Kontering Nolong malah Jadi ini nesu Malah salah paham gak Homo Homo Tak tunggu ya Tak tunggu ya Kamu sering nonton Live-nya Bandung gak Atau pernah Lihat Youtube-nya Mbak Kontering Yang sering sama Mbak Yuni Selalu Oke selalu ya Jangan mancing emosi ya Sayangnya Sebenarnya gak ada masalah Cuman kamu merasa Kamu takut ada masalah Makanya Besok suruh dia data ke sini Karena seseorang Lewat telepon kan Dia bingung Paham gak mas itu Makasih ya sayangnya Oh lah papa Iya Nampong lantai 9 Nampong lantai 9 Haylah Langsung ketemu aja Sama Mbak Kontering ya Makasih sayang ya Bawano cancun naeja Mbak Kontering Benrodo Arjem Uteke Gak bercanda sayang Bercanda Iya sayang Iya Iya Pak Ola Bye Tuh kan Aku udah bilang Mbak Kontering Nge-simnya Mbak Kontering Ini di Cosweb ada lagi loh Mbak Kontering Beberapa anak Yang ditipu Ejen suruh tanda tangan Dengan gaji tinggi Dan dikasih komisi Sampai 4 ribu Tapi Kontra e-falsu Giliran saya ini habis Disuruh nyabang Kalau dia dapat majikan Kan gak usah Eksen visa kan Ya iyalah Kenapa Eksen Ada lagi yang info Ini kemarin Katanya Peraturan baru Imigrasi Ageni ngomongin Mbak E itu entah Aku Mbak Aku gak tau Prosesmu apa Kamu renew Atau ganti majikan Katanya dia ganti majikan Tapi kenapa Sama imigrasi Tanggal Tanggal 11 Itu ambil visa Tanggal 15 Dia suruh keluar dari Hongkong Berarti Ini bukan Sisa kerja Ini artinya entah kamu di-extend Atau memang kamu ini Gak dapat Nah terus Bukan judgeng Ataukah kamu memang Tidak Kontra emu ini Approval setelah kamu Bagaimana Aku gak tau kan Karena kamu gak Menunjukkan visamu Soalnya mungkin Dia keliru Dinformnya Nah maka dari itu Kita Kan yang dinform Agen Bukan dia sendiri Dan kalaupun kayak gitu Sebenarnya ini lah Sebenarnya masih bisa Tanda tangan lagi Majikannya Iya Cuman kan masalahnya Karena anaknya ini kan Hanya berdasarkan Agen bilang Ini peraturan baru Dan saya harus Sementara imigrasi bilang Seperti ini Kan dia gak menunjukkan Bukti ke aku mbak Jadi aku gak bisa Ngomong apa-apa tau Makan leju Jadi aku ngomong Buktinya mana Jadi tak tanya bukti Gak bisa memberikan bukti Ini yang susah Kalau kalian bicara tentang Ijen tinggal Kasih saya buktinya Jadi Kalian kasih buktinya Gena Nek tanggal Aku bisa kasih solusi Minimal aku tau Masalahmu dimana Bahkan yang aku jelaskan Kalau kamu ganti majikan Dan kamu mau pulang dulu Apa namanya pulang dulu Artinya kontrakmu belum dimulai Kontrakmu dimulai setelah kamu kembali Dan kamu akan mendapatkan visa 3 bulan Itu pun tidak Berapa hari kan Nah Terus Kalau Dia nyamong Bukan mbak Aku langsung kerja Tetapi Nanti mungkin sebelum setahun itu kan Dia mau cuti Dia jelas loh Menurut Menurutku adalah salah Isi formulir yang ini Ya makanya Makanya aku gak tau ini kan Karena kan gak ada bukti Jadinya kan Kalau dianya ngomong Perjanjian sama majikan Bahwa dia mau kerja Langsung kerja Nah si agar nih Ngomongnya apa tuh mbaknya Karena ini peraturan baru Gak ada yang boleh Langsung kerja Kalau finish kontra Ganti majikan Gak ada Finish kontra itu boleh Pilihan langsung kerja Atau pulang dulu Boleh Ada dua Ada dua pilihan di sini Jadi tergantung juga Makanya Mutual agreementnya Tergantung dia langsung kerja Atau yang mana Take a leave Before commencement contract Nah Kalau take a leave Before commencement contract Di sini kan Dia memulai kontraknya Setelah kedatangan Artinya Dia pulang Membawa visa Tiga bulan Nah Ini masalahnya Bukan visa tiga bulan Yang digapat Hanya berapa hari Tanggal 11 Dia terima Katanya terima visa Ambil visa Tanggal 15 Disuruh keluar dari Hongkong Tapi sebenarnya Memang ada sih Memang ada kejadian seperti itu Jadi kita sebagai staff Melakukan kesalahan Nah Dimana Dimana Seharusnya kita Mutual agreement Nah Mutual agreement Dan kita Analisnya ini Nah Jadi Jadi Sebenarnya Mudah sekali Untuk mengasih tau majikan Inform lagi Iya Tapi kenapa Aginya Aginya gak bisa menjelaskan Ini anak Akhirnya anaknya Kan bingung Malah-malah ngomongnya Ini peraturan baru Jadi Sebenarnya Bukan peraturan baru Bukan peraturan baru Belum ada Tidak ada perubahan peraturan itu Jadi Jangan menggunakan alibi Ini peraturan baru Gitu loh Oke Nah sebentar Aku saya enak Infokin mbak Soalnya Bayangnya malah orang Tak jawab mana ya Karena Udah Mbak Mbak Terima kasih Atas Katanya Nulis Makin kesini Gak respect Gak apa-apa mbak Soalnya Kita Hanya berbagi aja Kalau merasa Tersinggung Pembicaraan dengan majikan Direkam apa-apa Direkam Agent lebay Ya kalau Semen ngerasa itu Agent lebay Itu kita ingin Membuktikan bahwa Apa yang kita katakan adalah Yang ada Apa adanya Sekali lagi saya bilang Itu cuma surhatan Dimana Silahkan dipakai Kalau merasa Anda suka Kalau tidak suka Ya di skip aja Di skip aja Bapak mbak Pinjem hp ini Telepon nomor itu Oh Berusaha Neneng Raya Biasaan Siapin nomornya Siapin nomornya Oke 68 Jadi Sebenarnya Banyak Gak apa-apa Jadi Gak apa-apa Kalau tidak Kita sealiran Kita cuma berbagi Kalau memang Bisa dipakai Ya dipakai aja Kalau gak dipakai Skip ya Jadi Enggak Gak usah diambil hati Ya mbak ya Sorry I don't like Si country Gak pernah pakai Emosi Bukan emosi Mbak Kan wajar Orang kan Seperti yang tadi Loh rekam aku Ngomong aku Mentum meneh Gak suka sama saya Saya juga tidak Memaksa Anda Untuk suka sama saya Simple Bukan Sebenar Bukan masalah Suka dan tidak Suka Saya saja Sama mbak Contring Secara langsung Atau tidak Langsung Terjadi Pentrokan Juga mbak Jadi Wajar Kalau ada yang Suka Ada yang Tidak Suka Itu wajar Apakah dikiranya Saya sama mbak Contring itu Selalu pro Gini aja Daripada Anda Bilang seperti itu Gantiin nomor saya Satu hari aja Wes Berani enggak Gantiin nomor saya Satu hari aja mbak Tak gratis Nih wes Dari Berapa tahun lalu Aku udah ngomong Siapa berani Gantiin nomor saya Satu Gak usah satu hari Aku mau pulang Gantiin nomorku Tak gratis Tidak ada yang Mau Wes Berani enggak Halo mbak Dwi AC Berani enggak Gantiin nomorku Satu hari aja Enggak Enggak perlu Seperti itu Sebenarnya Kita cuman berbagi Aja Wajar manusia Punya Punya masalah Itu wajar Jadi Balconring cuman Pengen ekspresikan Dirinya sendiri Dia kan berhak Ini juga platformnya Bandung Dan platform Dia sendiri Jadi enggak ada masalah Kak Samen suka Boleh Enggak suka Juga Enggak apa-apa Ini mbaknya malah hilang Yang ditelepon tadi Apa mungkin Pak Kalau sama apa sih Smartphone Kalau aku smartphone Tapi belum tak isi Kayaknya habis Soalnya di pingin Ditelepon Ditelepon Anak sini Telepon nomor Berapa kali Banyak sekali Loh-loh mati Jadi belum Tak isi Jadi kalau memang Seperti yang saya katakan tadi Tidak Tidak wajib untuk suka Dan Tidak ada masalah Suka dan tidaknya Karena kita Kalau dibilang konten Atau apa Enggak apa-apa mbak Jadi kita enggak masalah Kenapa Semakin kesini Semakin merasa Tidak Tidak cocok Juga enggak ada masalah Kenapa Wajar Contering dari dulu Saya suruh dia Come down Ini sifat dia asli Dan saya juga punya Sifat asli Dimana yang Kita berhak juga Emosi Jadi Kadang Memang iya mbak Kenapa Seperti yang saya katakan tadi Saya lagi makan Jam saya makan siang Itu jam berapa mbak Gontre Jam 2 ya Jam 2 lebih Jadi saya posisi makan itu Dituntut untuk balik ke kantor Secepatnya Karena mbaknya itu Mau curhat Jadi sekali lagi Wajar dong Saya lagi makan Mbak Please pahamin saya Saya lagi makan Kasih saya sedikit waktu juga Tapi kalau Mbaknya berpikir bahwa Itu semua Enggak bagus Atau buat konten Jangan curhat sama kita Paham enggak Enggak bagus buat konten Yang dikontenkan itu Curhatannya Masalahnya Bukan orangnya Kecuali kalau orangnya Namanya tak sebut Anda boleh komplain Namanya enggak tak sebut Kalau kita Jadi yang saya Yang saya berikan itu Yang saya bagikan adalah Masalah yang dihadapi per orang Dan itu mungkin Bisa nanti dihadapi oleh orang lain Dan itu akan kesinambungan Jadi Kasus itu Kasus itu akan terus menerus Ada Sekarang kalau Pernah ya Dulu yang komplain ke saya Kenapa sih mbak apa-apa Kamu up di Facebook Belawang Facebookku Gelam ya wacanan Orang Ya westok Westok Ganas-ganas Rosa ganas-ganas Yang nanyain Cuma satu orang Terus noai Nah kan Swim kan Tadi udah nyaman-nyaman Gara-gara ada yang telpon Udah dibilangin dua hari Masih kayak gitu Enggak apa-apa ya Jadi sekali lagi Buat mbak-mbaknya Mbak Kontreng Secara pribadi Dia tidak ada hak Untuk menjawab Pertanyaan Anda Saya Karena saya agent Saya masih Punya tanggung jawab Untuk menjawab Pertanyaan Anda Jadi Saya harap Mbak-mbaknya yang di luar sana Juga paham kondisi Paham Keadaan juga Jadi Kalian gak dibalesin SMS-nya Kalau kalian Di-reject telponnya Juga saling memahami Homoah Jadi Biar mbak Kontrengnya Lebih calm down Dan buat besok Yang mau ambil souvenir Yang besok mau ambil souvenirnya ya Mbak Kontreng Yang akan hubungin Atau Hacom yang hubungin Sebenarnya kita Kita yang hubungin Kita yang suruh hubungin Makanya kan aku masih bingung Ini mau listnya ini Mau berapa ini gitu loh Soalnya kalau enggak Aku bisa broadcast satu kali Iya Aku kirimin Banyak sekali Karena kita gak akan mungkin Yang penomernya mereka semuanya Mbak Kontreng Jadi Terus meskipun Yang kita menghubungi itu Bisa-bisa Nomor kita yang down Karena bukan bisnis nomor saya Om Punyaku bisnis bisa mungkin Mungkin masih bisa Punyaku kalau bisnis Gak ada masalah Iya Kalau bisnis gak ada masalah Punyaku bukan bisnis Benar Mbak Mbak Netri Iya lebih baik ketemu Tapi kadang anaknya Kalau ketemu Ya gak mau Apalagi ketemu saya Masalahnya disitu Lebih senangannya Nek-Nek telepon Nek-Nek telepon Nek-Nek telepon Kadang juga nekat Itu yang jadi masalah Mbak Jamilya Jemi Hadir sore ya Biasa lambat Hadir Tapi pasti Gak pernah terlambat Mbak Kita rencananya Ngakhiri Samen Tekoyes Bukan lawang maneh Hampir 2 jam Iya hampir 2 jam Wajar lah Kalian yang dengerin Jadi kalau kalian yang dengerin Dari awal Mungkin gak ngepek Dengan kata-katanya Mbak Kontren Jadi tau Alurnya kemana Tapi kalau Kalau Mbaknya Gak paham Mungkin langsung marah Jadi sekali lagi Buat saya Kalau gak suka Konten kita Lewatin aja Sekali lagi Kita juga gak untung Juga gak rugi Jadi yang masih Membutuhkan Silahkan juga Sekali lagi Disitu tidak tertulis Bahwa wajib Lihat Enggak ya Mbak Kontren Dan sekali lagi Youtubemu Bukan kamu pemegangnya Jadi gak ngepek Jadi Kalau pribadi Saya pribadi Kadang saya megang Youtube juga Kadang enggak Karena saya gaptek Si keke selalu bilang Cek kamu itu harus Atur itu Youtubemu Kenapa kamu gak ngatur Youtubemu Jadi Gak tau gimana Karena sekali lagi Orang gaptek kan Ruet Mbak Mau gimana pun Tetap ruet Oke Aku pakai HP aja HPku ini aja Masih gaptek kok Oke Kapan-kapan Kalau ada waktu Aku mau silatur Ramin Mbak Kontren Sama Mbak Yuni Dengan senang hati Ya Mbak Terima kasih Mbak Nyitri Jadi kita selalu ada Nek Cingman ya Jadi Mbak Kontren Selagi Kalau di luar sana Dikatakan Mbak Kontren Itu tinggal sama pacarnya Kebetulan saya tidak kenal pacarnya Dan setahu saya Dia itu punya majikan Yang harus kerja Jadi Jangan menyebarkan fitnah Ntar keliru Jadi Mbak Kontren Kok Semennya jengat lagi Ya Mbak Bebas Mbak Bebas Cari viewer Ya Mertu aku ya Nunggu aku turun Datang Jadi Gak usah khawatir Buat Mbaknya Yang gak suka Jangan-jangan Jangan dibahas Malah ntar Ntar kasihan Semen Semen Energinya terbuang Buat Kontren Ini gak ada gunanya Aku gak peduli Kok Kamu suka gak suka Ya aku gak Diam Mama Mama Hai Mama Mama Hai Mbak 6 tim Siapa yang bilang Saya 5 tim Mama 6 tim Mama 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 gotta be kui mama halo Halo Bagger kembali dia Suri wanita Moon phiido apparently ng Estado Bagaimana kabarnya Mbak Widya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tergantung dari gajinya berapa. Dan juga tergantung berapa lama Anda bekerja. Terima kasih. 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 Jendahwati sama-sama. Pokoknya sekarang, kalau secara aturan ya, putus kontrak itu memang harus pulang Indo. Jadi kita hanya mempunyai dua minggu izin tinggal di Hongkong setelah pemutusan kontrak. Jadi, iya sambil kemarin ada yang nanya ke saya. Dia putus kontrak langsung, terus nanti majikan harus membelikan tiket atau tiket beli sendiri. Tiket itu mau apapun kondisi kalian, putus kontrak, mau kontrak expire, mau finish kontrak, tiket adalah kewajiban majikan. Terus, kalau kalian memutus kontrak langsung, majikan membelikan tiketnya tidak boleh lebih dari 14 hari dari tanggal Anda dikeluarkan. Kalau lebih dari itu, overstay bagaimana mbak kontrak siapa yang tanggung jawab? Sebenarnya tidak overstay mbak. Kalau kebetulan tiketnya adanya melebihi dari 14 hari tersebut, di hari ke-14 Anda bisa ke imigrasi, meng-extend, membawa tiket Anda. Ini belum tak jawab PES yang Inbox kemarin, soalnya aku lagi males jawabin Inbox. Oke nih mbak, jujur memang sama. Ya, jadi bukan karena itu mbak. Karena aku udah bilang bahwa emosiku lagi enggak enak, jadi kenapa saya tidak menjawab? Tapi kamu puasa kan? Meskipun puasa, tapi kan bukan berarti puasa enggak oleh mesu. Kita juga manusia pengennya enggak mesu. Relax, 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 relax. Pengennya enggak mesu, udah dibilang berapa hari ini kan tegang. Bangsa ini udah-udah berusaha untuk mengurangi gitu loh. Makanya cuman HP-nya kan sampai aku nonton YouTube aja nonton drama loh aku sama. Mbak Tengah peningnya, rek. Nonton drama, HP umu terungbangan. Umu terung, coba ini sumbangan. Ini sumbangan yang fasilitas. Fasilitas lain kali dikembalikan. Jadi HP-nya ungu ya, bagus ya. Aku ingin HP ungu, berarti janda. Jadi teman-teman diingat-ingat ya, masalah tiket itu patent ya. Tidak ada ceritanya kalian disuruh beli sendiri. Terus kalau cuti itu, misal kalian renew kontrak, mau cuti tiket PP tanggung jawab majikan. Jadi bukan satu jalan. Mbak Eta dia sudah tak jawab ya, di inbox. Katanya itu cengfu, bukan cengfu, bukan peraturan cengfu membelikan satu jalan. Tidak, tapi memang kewajiban majikan memberikan tiket PP. Oke, betul. Jadi satu kontrak tiketnya PP. Satu kontrak tingkat PP, apalagi kalau Anda renew kontrak dan Anda rencana dalam satu tahun itu. Kita kan hanya ada satu tahun S10 bisa nih, jen tinggal. Dalam kurang dari satu tahun Anda ingin pulang cuti, majikan wajib membelikan tiketnya PP. Jadi tidak hanya satu jalan, kecuali kalau Anda pulang. Pulang kan dikasih, enggak pulang ya. Enggak pulang terus dikasih uang kan. Uangnya kan itu tiket diuangkan. Kalau tiket diuangkan, seharusnya PP menjadi satu jalan pun juga kita enggak bisa maksa. Karena jumlahnya nominal ya. Jadi gini mbak Kamu ya. Di tempatku ya. Kalau masing kan cari di tempatku ya. Jadi gajinya 5500 aku suruh nulis di sini. Walaupun di kontrak kan tidak wajib ditulis. Karena aku segitu banyak orang kadang-kadang aku lupa. Terus dapat uang tiket 1500. Soalnya nanya ini finish kontrak. Dan dia enggak perlu pulang Indonesia. Nah seharusnya memang seperti itu. Cuma di tempatku enggak pernah ada itu. Oh ya beda. Ya jadi di akhirnya enggak pernah ada seperti itu. Cuma makanya sampai hari ini saya dapatnya tiketnya. Kalau dikuangkan tiket saya satu jalan. Tapi di majikan saya taipo tiket saya satu jalan. Kemarin itu. Kemarin itu kan saya finish kontrak enggak 4 tahun ya kan. Terus itu aku tiketnya satu jalan dikasih 3000. Aku enggak minta berapa. Tapi beliau kasih saya 3000. Jadi bejo-bejan. Oke. Soalnya mbak aku padamu loh semangat terus. Iya mbak Nabila Putri. Mbak Ajin ini ini ini. Aku juga lagi enggak mood. Enggak mood tak? Sebenarnya mood tak? Ya harap nanti malam kita online lagi ya. Nanti malam kita live online jam 10 lagi. Mungkin dengan akan saya bagi dengan hal-hal yang baru. Jadi berharap moodku sudah kembali. Normal. Mbak Muthma Ajinah. Sabar aku padamu loh. Semangat terus mbak Yuni dan mbak Konsep. Oke terima kasih mbak buat yang tetap dukung kita. Dan buat yang kritik kita ini berarti kan. Tidak masalah. Memberikan masukan tidak masalah. Kritik ini sebenarnya bagus juga. Saya tidak menolak. Mbak Konsep. Ini kan kita enggak boleh over juga disitu. Cuma tadi memang saya sudah menyampaikan. Cuma saya memang sudah saya sampaikan dari awal. Yang membuat saya marah. Itu bukan apa-apa. Karena kalian tidak bisa keluar dari ketakutan kalian. Yang notabene sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalian lebih apa ya. Lemah disitulah. Dan ingat. Aku marah-marah sekalipun tidak berarti aku bisa memenangkan kasus kalian. Kalau bukan kalian yang berjuang. Ya jadi disitu. Kenapa aku ingin dengan ngomong seperti itu ke kalian. Kalian itu lebih kena cambuk. Kalian punya kekuatan sendiri. Karena yang menghadapi masalah kalian sendiri. Bukan saya. Jadi intinya ada orang yang dengan cara kasar bisa bangkit. Ada orang dari cara lemah bisa bangkit. Betul. Dan kelemahan kita kita enggak tahu yang mana harus dicambuk. Dan yang mana yang harus dilus. Jadi kalau yang tidak suka. Nah yang tadi mbaknya tadi. Kayaknya memang dia belum berani ngomong sendiri. Hingga akhirnya karena dia ada di sampingnya. Terus dikasihkan. Jadi beda. Cuma sebenarnya dia udah nonton berapa kali. Udah sering nonton. Udah bilang sering nonton kan ya. Jadi enggak ada masalah. Nah tadi mbaknya memang suaranya saya loudspeaker. Bukan berarti saya mendiskriskan mbaknya. Tidak loh ya. Tapi mbaknya juga saya enggak menghibutkan namanya. Nomernya pun tidak saya save. Terus terang. Nomor orang-orang yang konseling ke saya. Tidak pernah saya save. Jadi enggak ada di save kontak saya. Tapi konselingan kalian dari 2016 sampai hari ini. Akan ada jadinya. Oke. Kalau 6 tahun dapat long service enggak mbak Kontrek? Long service itu tidak wajib mbak ya. Ada tapi tidak wajib. Boleh ditanyakan. Oke. Itu aja. Tak suruh mbak Kontrek minum kopi. Tapi mbak Kontreknya puasa. Kami kurang lebihnya minta maaf. Ya saya maaf ya. Kalau memang ada. Apa ada. Ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Ya mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kami berdua. Mungkin ada kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kalian bilang. Apa itu namanya? Konten atau apa. Itu enggak ada masalah. Kita terima. Terima kasih juga buat kalian yang ngasih saran sama kita. Terima kasih juga yang udah mengkritik. Berarti kan ini asli mbak. Bukan settingan. Kalau settingan kan enggak ada yang kritik. Semuanya suka. Jadi memang ini video asli. Jadi ada bagusnya juga. Terima kasih buat semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati satu-satu. Mati.